Syederalun Anwar Usman terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2023-2028. Pada pemilihan yang digelar pada Rabu 15 Maret 2023, Anwar Usman menang dari calon lainnya yaitu Arief Hidayat. Sebelumnya, Anwar dan Arief pun harus melalui dua putaran karena perolehan suara mereka seimbang, yakni sama-sama memperoleh empat suara. Dengan kemenangan tersebut, Anwar Usman pun menjabat sebagai Ketua MK untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menjabat dari 2018-2023. Pada periode pertama menjadi Ketua MK, harta kekayaan Anwar Usman mengalami peningkatan secara signifikan. Ketika tahun pertama, harta Anwar Usman mencapai 4,8 miliar rupiah berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara 1 Maret 2019 untuk periode 2018. Lalu menginjak tahun kedua, kekayaan Anwar Usman hanya naik sekitar 100 juta rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Kenaikan signifikan harta adik ipar Presiden Joko Widodo itu meningkat 21 miliar rupiah menjadi 26 miliar rupiah. Kemudian, harta Anwar lagi-lagi bertambah sekitar 5,5 miliar rupiah menjadi 31,5 miliar rupiah berdasarkan LHKPN untuk periode 2021. Adapun mayoritas harta kekayaan Anwar berasal dari kas dan setara kas mencapai 25,9 miliar rupiah. Selain itu, dirinya juga memiliki 31 tanah dan juga bangunan yang mayoritas berada di tempat kelahirannya yakni Kota Bima NTB, sementara sisanya tersebar di Tanggerang Selatan dan Bekasi. Sementara LHKPN untuk periode 2022, Anwar belum melaporkannya.